Dalam rekaman CCTV, tampak dua pelaku dengan menggunakan sepeda motor berhenti di sebuah warung di Jalan Veteran, Kecamatan Jesaat, Sukabumi, Jawa Barat. Seorang pelaku turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam toko. Sementara seorang pelaku lainnya memantau situasi di depan toko. Tak berselang lama, pelaku terlihat mengambil dua tabung gas 3 kg lalu kabur ke arah jalan lingkar selatan. Penjurian LPG ini diketahui setelah pemilik toko menghitung jumlah tabung gas yang akan ditukar dengan LPG yang baru. Saat ini kondisi warung sepi? Saat ini kondisi warung, waktu itu ya? Iya. Memang lagi sepi, karena saya lagi masak. Anak-anak ada sih, anak-anak, cuman mereka nggak paham ya kalau jaga warung. Berapa orang ya? Dua orang. Dua orang ya? Waktu ketahuan tabungnya hilang itu seperti apa? Ketahuan tabungnya hilang, saya yang cek, saya nggak cek ya, saya nggak ngeh gitu kan. Kasus tersebut sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian dan kini rekaman video CCTV tersebut viral di media sosial. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.